Ada momen yang mencuri perhatian saat Irjen Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang pada Jumat 26 Agustus dini hari. Seorang polwan yang turut hadir dalam sidang itu tampak mengusap matanya seperti menangis. Diketahui putusan sidang itu menyatakan bahwa Ferdi Sambo diperhentikan secara tidak hormat dari anggota Polri. Momen itu terlihat dalam pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambo yang disiarkan langsung di kanal Youtube Tribunews. Setelah putusan dibacakan, Ferdi Sambo membacakan permintaan maaf melalui naskah yang dibawanya. Permintaan maaf itu ia tunjukkan kepada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Setelah membacakan permohonan maaf itu, Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang didampingi dua anggota polisi dari Propang. Setelah berjalan keluar, kamera menyorot orang-orang yang berada di ruang sidang. Tampak ada seorang poluan yang mengusap-usap mata sesaat setelah Ferdi Sambo meninggalkan ruangan. Meski poluan yang berada di sampingnya sudah beranjak dari tempat duduk, poluan tersebut masih berada di kursinya sambil mengusap mata. Beberapa saat kemudian, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksinya itu menjadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun diduga merupakan anggota provos. Adapun, sidang komisi kode etik Polri terhadap Ferdi Sambo ini berlangsung lebih dari 12 jam. Apatun, sidang komisi kode dan berlangsung lebih dari 10 jam. Masih tidang berlangsung lebih dari 12 jam. Apatun, sidang komisi kode dan berlangsung lebih dari 14 jam. Terima kasih.